Kita memilih LOL Little Sisters dari tumpukan mainan. Kita akan ubah menjadi Jasmine. Tambah rambut modeliat. Sebuah hiasan hati didahi. Pakaikan pakaian warna biru dengan rok dari kain tile. Dia selalu bersama anak harimau, Raja. Jasmine tinggal di istana megah di tengah-tengah Agrabah. Ayahnya adalah penguasa kota yang indah ini. Siapa ini yang sedang kesal? Apa kau bosan, sayang? Harimau ini akan menemanimu. Harimau pun menemani Jasmine. Raja, jangan begitu. Kau tidak boleh merusak furnitur. Tunggu, aku bawakan tiang gores. Harimau itu pun sangat senang. Jasmine sudah besar sekarang. Dan ayahnya hanya ingin dia berkecukupan. Buatlah kastel mainan. Pasang menara yang dibuat dari sedotan di dasarnya. Ada manik di atasnya. Kubah utamanya modeliat. Atasnya berkilau dari emas. Detail kertas busa menjadi pagar dan pintu depan. Kastel miniatur ini terlihat indah. Raja, maukah kau menemaniku? Harimau itu melempar mainan. Hei, kau sedang apa? Harimau itu pun kabur. Ayah, kita punya masalah. Ada apa? Raja melempar semua mainan. Tenang saja, ayah punya kejutan. Lihat, ini miniatur. Tapi yang aslinya akan jadi milikmu juga. Ini lebih dari sekedar rumah boneka. Harimau itu pun menyukai kastel itu. Ayah, terima kasih hadiahnya. Ayah senang kau suka. Jasmine tumbuh dewasa. Pakaian biru dari bahan poliester berpita payet berkilau di bawah sinar matahari. Dia juga memakai sepatu yang berujung panjang berkilau. Pita dengan berlian menghiasi dahinya. Aku mau sarapan, pengasuh. Yang mulia, ini buahnya. Aku mau permen. Kau mau buah-buahan? Tidak, ayah. Aku mau kue dan permen. Hmm, kau boleh memakannya. Oh. Jasmine senang memakan makanan itu. Aku tidak bisa menolak putri kecilku. Hmm. Sepertinya kau memanjakannya. Tapi dia itu masih kecil, Jafar. Aku tidak minta pendapatmu. Oh. Unta sudah siap untuk berjalan melewati gurun. Bungkus dengan plastik. Buat tempat duduk dari modeliat. Lalu berikan hiasan. Lukislah dekorasi lagi. Harnetnya dibuat dari bahan-bahan yang mahal. Pita berlian imitasi menggantung di situ. Waktunya berangkat ke gurun. Jasmine selalu ingin menunggangi harimaunya. Yago si burung Beo menertawakan. Raja tidak menyukai leluconnya. Jadi dia pergi. Sayang, biarkan raja pergi. Apa kau mau menunggang unta? Oh, astaga. Ini ada dua ekor. Sang Perdana Menteri tidak suka. Lihat unta-unta ini. Jasmine sangat suka. Mereka menunggangi unta dan berjalan-jalan. Nikmati perjalanannya. Putri kecil sangat ahli menunggang unta. Mari berhenti dan memberi mereka minum. Baiklah, sayang. Kita harus merawat hewan-hewan kita. Itu baru anak ayah. Oh tidak, kita harus mengganti rambutnya. Ikat dengan pita. Ini cantik. Peti penuh berisi bahan-bahan kain. Pilih yang terbaik. Pakaian yang dibuat perancang terbaik di Agrabah sangat cocok untuk Tuan Putri. Selana dan atasannya dihiasi dengan pita berlian imitasi. Putri kecilku sudah remaja. Jasmine adalah pemimpi. Sekarang dia sedang melukis dirinya dan cinta masa depannya. Pengasuhnya mengganggu imajinasi romantisnya. Jasmine saatnya membacakan dongeng untukmu. Aku belum mau tidur. Aku bawa beberapa mainan yang kubuat berdasarkan lukisanmu. Wow, itu kejutan. Mereka mulai bermain bersama. Jasmine suka mengobrol dengan pengasuhnya dan membayangkan bertemu pangeran. Apa benar kalau hidupku akan seperti dongeng yang kau baca? Tentu saja, sayang. Warnai laptop dengan warna pirus. Pasang layarnya. Tempel panel pada tutupnya. Jasmine sedang bermain daring dan memperlihatkan video lucu pada harimaunya. Sayang, saatnya mencari pangeran. Iya, aku sudah melihat-lihat lali, love. Lihat. Oh, astaga. Mereka bukan pria yang kau butuhkan. Ini, ayah persiapkan foto kandidat yang sesuai. Mereka tampan dan kaya. Iyuh, aku tidak menyukai mereka. Tidak mungkin. Hanya karena aku putri, bukan berarti aku harus menemukan pangeran, kan? Tidakkah kau setuju, Rajen? Ada suara di balkon. Hei, kau siapa? Aku Aladin. Mereka cocok. Ayo, terbang di atas agrabah. Percayalah, pasti seru. Aku percaya. Hai, aku siap mengubah penampilan. Kita mulai dari pakaian. Buat celana besar dari bahan kain. Kencangkan bawah, ikat dengan pita. Ada selendang berhiaskan berlian imitasi. Lengkapi pakaian dengan atasan cantik. Ada cincin emas di leher dan juga telinganya. Buat sepatu. Tuan putri senang penampilan barunya. Kita tinggal kerjakan rambutnya. Ikatlah dengan ikat rambut. Gaya rambut yang cantik, hiasi dengan pita berhiaskan kristal. Jasmine memang sangat cantik. Tidak lama lagi dia akan jadi ratu. Sang putri sedang bersantai di taman belakang kastel. Ini bangku kesukaanku. Kesunyiannya diganggu oleh hentakan kaki dan teriakan kemarahan. Gadis malang dari Agrabah menghampiri sang putri. Yang mulia, aku ingin bermain di kastel, tapi perdana menterimu mengusirku. Aku akan melindungimu. Kau sangat bijaksana. Yang mulia, gadis miskin itu hanya mengganggu. Jafar, berbaik hatilah pada semua warga Agrabah. Tidak peduli walaupun mereka miskin. Tapi ini tugasku. Aku memperingatkanmu. Aku mengerti. Aku berterima kasih kau menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Ambil es krim ini. Aku akan temani. Wow, harta karunnya banyak sekali. Tempel kristal merah di pemegang manik-manik. Ambil daun emas metali. Tempel di sekitar pucuk bunga. Bunga berlian mengagumkan ini. Cantik seperti putri Agrabah. Aladin menyelinap ke dalam sarang penjahat. Ku beri pelajaran orang-orang jahat ini. Akanku kembalikan yang mereka curi dari warga Agrabah. Baiklah, siap melihat apa yang aku dapat. Pencuri melempar tas berisi harta. Ya, kerja bagus. Ayo berpesta. Saat para pencuri ingin berpesta, Aladin dan Abu mengambil harta karun mereka. Wow, bunga berlian yang sangat cantik. Aku harus berikan pada gadis tercantik di dunia. Aku mau mengembalikan apa yang menjadi milik kalian. Aku hanya ingin menyimpan bunga ini. Baiklah, pahlawan berhak dapat imbalan. Aladin pergi ke kastel. Jasmine sedang melihat matahari terbenang. Tuan putri, ini aku, Aladin. Aku dan Abu bawa hadiah. Abu, antar secepat mungkin. Monyet itu langsung melompat ke atas. Jasmine terkejut saat melihat bunga yang berkilau. Ini cantik sekali. Akan selalu ku jaga. Potonglah styrofoam. Buat bingkai. Buatlah sayatan di styrofoam. Pasang tusuk kayu secara horizontal. Cat mesin tenun agar seperti kayu. Setelah cat mengering, pakai cat akrilik emas. Kita pakai banyak benang untuk membuat permadani yang indah. Lihat rancangan rumit ini. Sudah jelas permadani terbang ini dibuat oleh pengrajin berbakat. Dan punya kekuatan sihir. Jasmine tua suka menghabiskan waktu dengan menenun. Hari-hari petualangan serunya sudah berlalu. Dia menikmati malam hari yang tenang di rumah. Penguasa agrabah datang ke tempatnya dengan membawa benang-benang. Baiklah, ayo mulai bekerja. Menenun butuh kesabaran dan waktu. Jasmine punya banyak kedua hal itu. Akhirnya, dia punya permadani indah yang sudah selesai. Aku akan periksa semua ini. Oh, luar biasa. Permadani ini terbang. Dia tidak menyangka akan membuat permadani terbang. Bagaimana kalau permadaninya membuat kekacauan? Setelah terbang sebentar, permadani itu kembali pada Jasmine. Memang ada sihir di sini. Bagaimana bisa? Kau mencari aku? Si jahil kecil ini yang ada di balik permadani. Dia adalah anak perempuan jin. Harusnya aku tahu. Kau ingin terbang? Oh, my!